Intro Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami etika lingkungan. Ada tiga teori etika lingkungan yang akan dipelajari melalui lewat kuliah ini, yaitu etika lingkungan dangkal atau disebut juga dengan antropocentrisme, yang kedua etika lingkungan intermediate atau yang disebut biocentrisme, dan yang ketiga etika lingkungan dalam atau yang disebut dengan ekocentrisme. Etika lingkungan dangkal atau antropocentrisme itu sudah lebih awal mendominasi cara pandang manusia di dunia ini, terutama cara pandang para filsuf dan ekonom barat yang memandang bahwa sumber daya alam dan alam semesta ini bisa dieksploitasi sebesar-besarnya, seluas-luasnya, karena manusia adalah penguasa alam. Dengan kata lain, hanya manusia sebagai komunitas sosial yang memiliki nilai moral, sementara komponen lingkungan hidup lainnya dalam hal ini unsur-unsur biotik dan abiotik tidak memiliki nilai dan moral. Pandangan ini mengakibatkan krisis yang dalam beragam bentuk mengakibatkan krisis ekologi global. Oleh karenanya, pandangan antropocentrisme banyak dikritik. Dalam hal ini muncullah pandangan biocentrisme yang lahir pada pertengahan abad 20. Pandangan biocentrisme mulai melihat bahwa bukan hanya manusia yang memiliki nilai moral, tetapi makhluk hidup yang lain juga memiliki nilai moral dalam hal ini hewan dan tumbuhan. Namun, dalam pandangan biocentrisme, makhluk hidup itu hanya memiliki moral pada dirinya sendiri saja. Dan kemudian etika lingkungan biocentrisme juga banyak dikritik, karena tidak melihat bahwa unsur-unsur abiotik juga memiliki peran penting dalam unsur biotik dan manusia secara lebih luas. Dalam hal ini, ketika kita bicara ekologi saja, maka ekologi bicara interaksi timbal balik antara unsur-unsur biotik dan abiotik. Biotik dalam hal ini adalah hewan dan tumbuhan, sementara unsur-unsur abiotik adalah contohnya udara, air, patah hari, panah, dan lain sebagainya. Ketika ditransformasi menjadi ekologi manusia, maka interaksi timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya mencakup unsur-unsur biotik dan abiotik. Pandangan etika ekocentris mendorong bahwa apa yang dilakukan manusia kepada lingkungan, itu juga yang akan diberikan lingkungan kepada manusia. Dalam hal ini, cara pandang ekocentris memendorong pada gerakan ekologi dalam. Dalam hal ini, gerakan ekologi dalam memandang bahwa pembangunan berkelanjutan, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bagaimana keberlanjutan layanan alam menjadi hal-hal yang penting dalam hal interaksi manusia dengan lingkungan tersebut. Dari ketiga etika lingkungan antroposentris, biosentris, dan ekocentris tadi, maka kita bisa membedakan mana yang masuk dalam kategori ekologi pekat dan mana yang masuk dalam kategori ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal bisa dilihat dari cara pandang perspektif paradigma mekanistik. Sementara sebaliknya, etika ekologi pekat bertumpu pada cara pandang yang holistik dan sistemik. Lebih jauh, cara pandang ekologi dangkal hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang sifatnya jangka pendek. Sementara ekologi pekat lebih jauh bergerak pada ideologi yang bertitik tolak pada keberlanjutan sistem ekologi. Selain dari tiga etika lingkungan yang sudah disampaikan di atas, ada pula pandangan ekofeminisme. Istilah ekofeminisme ini diperkenalkan oleh seorang feminis Perancis bernama Francoise d'Aubon yang berarilan postmodernis. Ia mempertanyakan dan menggugat cara pandang dominan yang berlangsung di era modern, yakni cara maskulin, patriarkis, dan hirarkis. Ekofeminisme memandang kerusakan sumber daya alam pada dasarnya berakar dari tumbuhnya masyarakat yang kompetitif, akuistik, dan eksploitatif sebagai akibat berkembangnya struktur patriarki yang bersifat represif, dominan, dan senantiasa mengontrol. Toko-toko ekofeminisme antara lain Caroline Merchants, Pandana Siva, dan Maria Mais. Dalam ekofeminisme, maka yang harus dirubah adalah cara-cara dari struktur kompetitif ke struktur kooperatif, dari individualisme kepada keputusan kolektif. Selain itu juga bagaimana dominasi, kontrol, dan eksploitasi terhadap kelopok yang lain berubah menjadi mendukung semua pihak. Oleh karenanya, prinsip-prinsip feminitas yang dibutuhkan untuk keberlanjutan kehidupan antara lain perdamaian, keselamatan, ulas asih, dan kebersamaan. Oleh karenanya, dengan sendirinya persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan merupakan prinsip-prinsip maskulin yang harus digeser. Untuk melihat implementasi bagaimana etika lingkungan diterapkan, sebetulnya kita bisa melihat contoh pada masyarakat adat yang ada di Indonesia. Contohnya masyarakat adat Baduy di Banten, contoh lain masyarakat Dayak di Kalimantan, atau orang Papua, atau suku Anak Dalam di Jambi, atau ada yang menarik ini masyarakat suku Petalangan di Riau. Sair ini menunjukkan tentang rimba larangan. Saya akan bacakan, begini bunyinya. Apa tanda rimba larangan? Rimba dikungkung dengan adat. Rimba dipelihara dengan lembaga. Tempat tumbuh kayu kayan. Tempat hidup binatang hutan. Tempat beramu dan berburu. Tempat buah bermusim-musim. Rimba tak boleh binasa. Bila mengambil, dengan meminta. Mengambil tidak boleh menghabiskan. Minta juga jangan berlebihan. Ambil seukur patut dan layak. Lebih jauh, sair ini mengatakan bahwa kalau tidak ada laut, hampalah perut. Tidak ada hutan, binasalah badan. Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Rusak hutan, binasa badan. Rusak belukar, hidup terkapar. Hidup orang talang di hutan tanah, hutan tanah hilang, orang talang pun punah. Nah ini menceminkan bagaimana etika lingkungan pada masyarakat, petalangan itu sangat ekosentris, sangat bergantung pada alam, sangat selaras pada alam. Kalau di dunia ini ada tiga pandangan bahwa bagaimana sikap manusia, apakah dia menaklukkan alam, ataukah ia pasrah pada alam, ataukah ia selaras dengan alam. Kalau sifat yang menaklukkan alam, itu adalah sifat etika antroposentris bagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Tapi kalau pada masyarakat petalangan ini, sangat jelas bahwa mereka sangat selaras dengan alam. Pasrah dengan alam juga tidak, karena mereka melakukan budidaya, pengelolaan, pemeliharaan. Lebih tepat kalau disebut dengan selaras dengan alam. Selaras dengan alam ini menunjukkan etika lingkungan ekosentris, yang mengandung unsur gerakan ekologi dalam. Karena mempertimbangkan jangka panjang, mempertimbangkan generasi setelahnya, bagaimana bersikap holistik, bahwa hubungan antara langit, bumi, manusia, dan alam sekitarnya, itu sebagai satu kesatuan. Oleh karenanya inilah yang perlu kita tiru, bagaimana transformasi sosial kita hari ini, lifestyle kita, gerakan moral kita, aktivitas hidup sehari-hari kita, juga seoptimum mungkin untuk selaras dengan alam, dalam artian, bagaimana upaya-upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Maka dengan demikian, beberapa prinsip-prinsip etika lingkungan yang harus didorong, yang ditransformasi menjadi sebuah gerakan, adalah prinsip hormat terhadap alam. Kemudian prinsip tanggung jawab moral kepada alam, bagaimana membangun solidaritas kosmik, bagaimana membangun kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Nah, ini artinya bagaimana mengembangkan prinsip yang tidak menimbulkan kerusakan pada alam. Sebagaimana diceritakan pada masyarakat petalangan tadi, bagaimana masyarakat-masyarakat lokal justru mereka membangun hidup sederhana dan selaras dengan alam. Bagaimana membangun prinsip keadilan, keadilan antara kebutuhan masyarakat yang ada hari ini dengan generasi setelahnya. Bagaimana prinsip demokrasi dan integritas moral itu dibangun. Inilah prinsip-prinsip etika lingkungan yang harus dikembangkan, yang ditransformasi menjadi gerakan ekologi dalam, dalam gerakan sosial, dalam gerakan pembangunan, yang harus ditransformasi lebih jauh lagi ke dalam perubahan sosial dan kebijakan-kebijakan politik yang pro lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!